Malam my student Selamat menjalankan ibadah puasa Yang hari ini beribadah puasa Yang tidak beribadah puasa Selamat menjalankan kehidupan sehari-hari ini Baik my student Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita Kemarin kita sudah bicara tentang Secara gambaran umum pidana Sekarang kita berbicara tentang Tentang bagaimana penerapan pidana itu Jika dilihat dari berapa lokus Lokus itu adalah merupakan tempat Tempat kejadian perkara Atau TKP dikatakan biasa itu Ya penerapan teori lokus delikti Teori lokus delikti Atau ajas berlakunya undang-undang pidana Menurut tempat berlakunya ajas-ajas Undang-undang pidana menurut tempat Dalam hukum pidana positif Mengenai kekuasaan Mengenai kekuasaan berlakunya undang-undang pidana Dapat kita lihat Dapat kita lihat dari dua sisi Pertama yaitu bersifat Bersifat negatif Dan kedua bersifat positif Yang bersifat negatif Yang bersifat negatif Berlakunya undang-undang menurut Waktu Hal ini tercantum dalam Pasal 1 KHP Berdasarkan waktu Tercantum dalam pasal 1 KHP Sedangkan dari segi positifnya Berlakunya undang-undang dilihat dari segi tempat Lokus Lokus deliktinya Hal itu diatur dari pasal 2 sampai pasal 9 KHP Yang memuat 4 ajas di dalam KHP itu Yang pertama ajas teritorial Ajas teritorial Yang kedua ajas nasional aktif Yang ketiga adalah ajas universal Baik saya terangkan sebagai berikut Agar my student paham Yang pertama kita berbicara tentang ajas teritorial Ajas teritorial ini terdapat dalam pasal 2 KHP Yang berbunyi Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia Berlaku bagi setiap orang yang berada Yang berada di dalam daerah Republik Indonesia Dimana jika dia melakukan suatu tindak pidana Di wilayah Indonesia Maka berlakulah hukum pidana Indonesia Walaupun dia itu berkeluarga negaraan asing Atau WNA Ajas teritorial ini Melahirkan yuridiksi teritorial Yaitu kedaulatan Kedaulatan atau kewenangan suatu negara Atau kewenangan suatu negara Yang berdasarkan hukum internasional Untuk mengatur segala sesuatu Yang terjadi terhadap Batas-batas wilayah negaranya Ya ternyata hukum teritorial ini Diakui oleh hukum internasional Dan mempunyai kewenangan dan kekuasaan Atas batas-batas wilayahnya Wilayah-wilayah tertentu Yang tercantum di dalam Perjanjian internasional Di kedaulatannya itu yang paling penting Salah satu wujud dari yuridiksi Salah satu wujud dari yuridiksi Teritorial Adalah suatu negara Wujudnya adalah suatu negara Adalah membuat serta Memberlakukan hukum pidana nasionalnya Ya Pidana nasionalnya terhadap Tindak pidana yang terjadi Di wilayah negara tersebut Ketentuan ini berlaku Berlaku bagi warga negaranya sendiri Maupun orang asing Yang tadi saya katakan Bahwa adas teritorial itu Berlaku terhadap orang asing Maupun warga negara sendiri ya Yang melakukan tindak pidana Dan merupakan dasar Yang diunggulkan bagi pelaksana Yuridiksi negara Itu maksudnya Peristiwa yang terjadi Dalam batas-batas teritorial Suatu negara Dan orang-orang yang berada Di wilayah tersebut Sekalipun untuk sementara Padahal hajimnya tunduk Pada penerapan hukum lokal Misalkan dia Misalkan dia hanya wisata Hanya wisata Datang ke Indonesia Orang asing datang ke Indonesia Hanya wisata Tau-taunya dia melakukan Tindak pidana Misalkan berkendara Dengan kecepatan Sehingga Mengakibatkan orang lain luka Nah dia juga berlaku Hukum lalu lintas Yang berada di negara tersebut Atau ketika anda Ketika anda melakukan Perjalanan ke luar negeri Anda itu Melakukan tindak pidana Maka yang berlaku Adalah hukum ajas teritorial Ya Ajas atau prinsip Teritorial ini Mempersoalkan Tentang lingkungan Kuasa berlakunya Hukum pidana terhadap ruangnya Jadi lebih luas Dapat dikatakan Bahwa daripada Tanah Yang merupakan Ajas yang tertua Dari ajas-ajas Berlakunya pidana Menurut tempat Ajas teritorial ini Merupakan Batas-batas Berlakunya Hukum pidana Indonesia Dalam keadaan Tertentu Serta Subjek Hukum tertentu Dapat Diterapkan Di dalam Perluasan-perluasan Terhadap ajas teritorial Ya Nah Misalkan Warga negara Datang ke Indonesia Membawa sabu Ke Indonesia Lalu ditangkap Maka yang berlaku Adalah Hukum Indonesia Ketika dia datang Di Indonesia Karena Telah ditentukan Kepada batas Ajas teritorial Tersebut Yang kedua Dalam ajas ini Dikatakan Ajas tentang Kewarga negaraan Ya Ajas kedua adalah Ajas kewarga negaraan Atau nasional aktif Dalam hukum Internasional Suatu negara Yang memiliki Yuridiksi Yang disebut Yuridiksi Personal Berdasarkan Kewarga negaraan Aktif Kewarga negaraan aktif Atas warga negaranya Yang berada Di luar Wilayah Negara tersebut Melakukan Suatu Kejahatan Tertentu Ya Jadi misalnya Anda melakukan Kejahatan tertentu Di luar sana Apakah hukum negara sana Yang berlaku Atau hukum negara Indonesia Ya Mari kita bahas lagi Tentang ajas kewarga negara Nasional aktif ini Yuridiksi ini Didasarkan pada Adanya hubungan Antara negara Pada satu pihak Dengan warga negaranya Yang berada Di luar Negaranya Atau Yang berada Di wilayah Luar negaranya Pada pihak lain Hubungan tersebut Hubungan tersebut Termanifestasikan Dalam hak Dan kekuasaan Serta kewenangan negara Untuk Memperlakukan Hukum nasional Terhadap warga negaranya Yang berada Di luar Teritorial Sebaliknya Warga negara Yang memiliki Hak Warga negara Yang memiliki Hak Serta memikul Tanggung jawab Dalam hubungan Dengan negaranya Selama ia Berada di luar Negaranya Ini sesuai Dengan adik dum Adik dum Hukum yang Tidak sepenuhnya Berlaku Bahwa setiap Orang yang Membawa hukum Negaranya Kemanapun Ia pergi Dan dimanapun Ia berada Sedangkan Menurut Romley Mengatakan Bahwa dalam Konteks Kedaulatan Negara Yang berkaitan Dengan keluarga negaraan Sebagai pelaku Kejahatan Transnasional Atau Internasional Ajas Nasional Ini Merupakan Landasan Hukum Bagi suatu Negara Untuk Melaksanakan Penyelidikan Penuntutan Serta Peradilan Pada warga Negaranya Yang melakukan Kejahatan Terlepas Dimana Lokus Delikti Itu Terjadi Jadi Si Romley Di sini Tidak Melihat Adanya Lokus Delikti Yang penting Setiap Keluarga Negara Itu Melekat Hukum Yang dibawanya Kemanapun Dia pergi Di dalam Ajas Keluarga Negaraan Aktif Atau Ajas Personalitas Ini Terdapat Di dalam Pasal 5 KWP Ajas Keluarga Negaraan Aktif Ini Terdapat Dalam Pasal 5 KWP Yang berbunyi Ketentuan Pidana Dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia Berlaku Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Kejahatan Di luar Wilayah Indonesia Salah Satu Kejahatan Itu Terdapat Dalam Bab 1 Dan Bab 2 Buku Kedua Dan Di dalam Pasal 160 161 240 279 450 451 Nah Dia Hanya Berlaku Kepada Pasal-pasal Tertentu Di dalam Pasal 5 KUHP Dikatakan Bahwa Berlakunya Ajas Keluarga Negaraan Aktif Itu Hanya Berlaku Berdasarkan Pasal-pasal Kejahatan Yang Telah Ditentukan Di dalam KUHP Yang Kedua Dikatakan Sesuatu Perbuatan Yang Oleh Ketentuan Pidana Perundang-undangan RI Republik Indonesia Dipandang Sebagai Kejahatan Dan Dapat Dipidana Menurut Perundang-undangan Dimana Negara Tempat Itu Dilakukannya Perbuatan Itu Mengingat Bahwa Tempat Yang Dilakukannya Itu Tindak Pidana Tersebut Di Luar Wilayah Indonesia Maka Kejahatan Yang Tunduk Pada Ajas Ini Bersifat Umum Dalam Artian Bahwa Yang Dilakukan Itu Harus Dianggap Sebagai Kejahatan Oleh Negara Tempat Tindak Pidana Itu Dilakukan Harus Dianggap Sebagai Suatu Kejahatan Kalau Enggak Bebas Di dalam Ajas Personalitas Ini Atau Ajas Kewarga Negaraan Ini Diperluas Lagi Dengan Adanya Ayat 2 Pasal 5 KHP Yang Berbunyi Bahwa Kejahatan Pada Nomor 2 Itu Dapat Juga Dituntut Jika Terdakwa Baru Jika Terdakwa Baru Menjadi Warga Negara RI Sesudah Melakukan Perbuatan Itu Berdasarkan Ketentuan Maka Hukum Pidana Indonesia Juga Berlaku Tiap Orang Yang Berkebangsa Indonesia Meskipun Meskipun Dia Berada Di Luar Indonesia Melakukan Salah Satu Atau Beberapa Delik Tertentu Yang Dianggap Mengancam Negara Indonesia Seperti Teroris Dia Pergi Kesana Melakukan Pengumuman Maka Dia berlakulah Hukum Negara sana Maupun Negara Indonesia Tapi bisa jadi Berlaku Hukum Negara sana Delik Delik Ini Dianggap Sangat Berbahaya Sehingga Perlu Menjatuhkan Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Dimanapun Dia Berada Bentuk Kejahatan Dalam Ajas Personalitas Meliputi Satu Kejahatan Yang Berupa Pelanggaran Terhadap Keamanan Negara Yang Tercantum Dalam Bab Satu Buku Kedua KUHP Yaitu Pasal 104 Sampai 129 Yang Kedua Kejahatan Yang Melanggar Mertabat Kepala Negara Serta Wakil Presiden Ketentuan Ini Di Pasal 131 Sampai 139 Bab Kedua Buku Kedua KUHP Yang Ketiga Kejahatan Pengasutan Yang Tercantum Dalam Pasal 160 Dan Yang Menyebarkan Tulisan Yang Berupa Tujuan Pengasutan Pasal 161 Ayat 161 KWP E Dengan Sengajanya Membuat Diri Maupun Orang Lain Menjadi Tidak Cakep Untuk Memenuhi Kewajiban Militar Dalam Pasal 240 KWP Melakukan Perampokan Atau Pembajakan Di Tengah Laut Nah Delik Ini Dicantumkan Dengan Tegas Dalam Pasal 5 Ayat 1 Sub 1 Karena Dalam Pasal Ini Terdapat Perbuatan Yang Dapat Mengancam Kepentingan Kepentingan Khusus Bagi Negara Indonesia Di pihak Lain Bahwa Perbuatan Perbuatan Itu Tidak Dikenai Menurut Menurut Hukum Atau Undang Undang Negara Dimana Perbuatan Tersebut Terjadi Dan Pelaku Berada Ya Dalam Arti Bahwa Teroris Itu Akan Dijumbut Dibawa Kesini Yang Mengancam Tentang Wakil Presiden Republik Indonesia Mertabat Negara Dan Kejahatan Yang Dianggap KWP Indonesia Dan Negara Tempat Terjadinya Kejahatan Sebagai Delik Atau Kejahatan Yang Dikarenakan Memiliki Sanksi Untuk Kejahatan Semacam Ini Diperlukan Ada Dua Syarat Yang Pertama Perbuatan Tersebut Harus Diakui Sebagai Suatu Kejahatan Oleh KWP Yang Kedua Kejahatan Tersebut Dikenai Hukuman Diakui Sebagai Kejahatan Oleh Negara Yang Menjadi Tempat Terjadinya Perbuatan Itu Bahwa Negara Sana Harus Mengakui Dulu Bahwa Perbuatan Itu Merupakan Bagian Dari Kejahatan KWP Indonesia Menentukan Syarat Bahwa Delik Yang Bersangkutan Merupakan Kejahatan Apabila Kejahatan Ini Tidak Dihukum Oleh Hukum Pidana Negara Asing Maka Peraturan Perundangan Hukum Pidana Indonesia Tidak Berlaku Karena Tidak Terpenuhi Syarat Yang Kedua Berarti Memang Harus Diakui Dulu Bahwa Itu Merupakan Pidana Di Sana Ketentuan Ini Sesuai Dengan Ajas Internasional Bahwa Suatu Negara Tidak Dapat Menyerahkan Warga Negaranya Kepada Pemerintah Negara Asing Berarti Bahwa Dalam Arti Indonesia Harus Memperjuangi Warga Negaranya Di luar sana Walaupun Dalam Konteks Mereka Melakukan Tindak Pidana Ajas Personalitas Aktif Ini Dibatasi Oleh Pasal 6 KHP Yang Berbunyi Berlakunya Pasal 5 Ayat 1 Dan Kedua Itu Dibatasi Dengan Tidak Dibolehkannya Untuk Menjatuhkan Pidana Mati Tidak Boleh Menjatuhkan Pidana Mati Untuk Perbuatan Yang Diancam Dengan Pidana Itu Menurut Perundangan Tempat Perbuatan Itu Dilakukan Dari Pasal Ini Dapat Dipahami Bahwa Hukuman Mati Hanya Dapat Dijatuhkan Hanya Dapat Dijatuhkan Apabila Perbuatan Itu Di Di Wilayah RI Maupun Di Negara Lain Dimana Perbuatan Itu Dilakukan Diancam Dengan Hukuman Mati Pembatasan Ini Tidak Meliputi Kejahatan Yang Tersub Dalam Pasal Ayat 1 Pasal 5 Jadi Menurut Sub 1 Ayat 1 Pasal 5 Hukuman Mati Dapat Dijatuhkan Nah Dalam Arti Disini Dikatakan Bahwa Asas Personalitas Ini Setiap Warga Negara Berhak Untuk Ya Itu Yang Pasif Tadi Yang Aktif Bahwa Setiap Warga Negara Yang Asas Personalitas Ini Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Memperoleh Bantuan Hukum Dari Negara Apabila Apabila Salah Satu Warga Negaranya Melakukan Tindak Pidana Di Bahwa Itu Tidak Dengan Ancaman Hukuman Mati Yang Ketiga Tentang Ajas Ini Adalah Ajas Kewarga Negara Juga Tapi Nasional Pasif Tadi Aktif Sekarang Pasif Dalam Hukum Internasional Suatu Negara Memiliki Yuridik Atas Orang Yang Bukan Warga Negaranya Yang Melakukan Tindak Kejahatan Dianggap Dapat Merugikan Negara Tersebut Atau Warga Negaranya Sendiri Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Yuridik Ini Berdasarkan Kewarga Negaraan Ajas Kewarga Negaraan Pasif Berdasarkan Ajas Ini Perundang Pidana Indonesia Berlaku Terhadap Siapapun Yang Berada Di Luar Wilayah Indonesia Di Luar Wilayah Teritorial Indonesia Yang Melakukan Kejahatan Tertentu Adanya Yuridiksi Ini Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Negara Maupun Warganya Berarti Dalam Arti Baik Sekali Negara Ini Melindungi Orang-orang Yang Melakukan Perbuatan Kejahatan Di Luar Negeri Nah Negara Selalu Hadir Dimanapun Warga Negaranya Berada Maupun Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Nah Tindakan Atau Perbuatan Kejahatan Dilakukan Oleh Orang Asing Dari Luar Di Luar Wilayah Negara Tersebut Oleh Karena Itu Yuridiksi Ini Disebut Juga Sebagai Yuridiksi Personal Berdasarkan Perlindungan Yang Ajas Ini Disebut Sebagai Ajas Untuk Melindungi Kepentingan Umum Yang Besar Dan Tidak Ditujukan Kebagi Kepentingan Individual Dasar Pembenaran Ini Adalah Setiap Negara Wajib Atau Berhak Melindungi Warga Negaranya Di Luar Negeri Apabila Negara Teritorial Dimana Tindak Kejahatan Dilakukan Tidak Menghukum Orang Yang Menyebabkan Kerugian Tersebut Maka Negara Asal Korban Berwenang Untuk Memperlakukan Hukum Pidananya Apabila Orang Tersebut Berada Di Wilayah Ya Ajas Nasional Pasif Dirumuskan Ajas Nasional Pasif Dirumuskan Silahkan Nanti My Student Ambil KWP Supaya Bisa Baca Ajas Nasional Pasif Dirumuskan Dalam Pasal 4 Ayat 1-3 Dan Pasal 8 KWP Pasal 4 KWP Berbunyi Ketentuan Perundang-Undangan RI Berlaku Bagi Setiap Orang Yang Melakukan Kejahatan Di Luar Negara Republik Indonesia Ya Kenapa Dikatakan Pertama Salah Satu Kejahatan Yang Dibatasi Di Dalam Pasal 4 Dan Pasal 4 Ayat 1-8 Tadi KWP Dikatakan Bahwa Kejahatan Dan Kejahatan Yang Tersebut Diakui Oleh KWP Adalah Kejahatan 104 106 Sampai 111 Bis Kepada Ayat 1 127 Dan 131 Dan 36 Kedua Suatu Kejahatan Tentang Mata Uang Uang Kertas Dan Lain-lain Terhadap Tentang Memalsukan Akta Autentik Yang Telah Ditetapkan Dalam Suatu Negara Tersebut Ya Dalam Arti Bahwa Kejahatan Itu Terkait Dengan Akta Autentik Surat Utang Maupun Sertifikat Sertifikat Hanya Itu Yang Diakui Oleh Negara Kita Apabila Warga Negaranya Melakukan Suatu Tindak Pidana Di Luar Wilayah Republik Indonesia Maka Negara Hadir Di Dalam Itu Yang Keempat Ajasnya Mengatakan Ajas Universal Ajas Universal Ini Mengandung Pengertian Bahwa Suatu Negara Memiliki Yuridiksi Atas Pelaku Suatu Kejahatan Dimana Dan Kapanpun Kejahatan Itu Dilakukan Serta Siapapun Pelakunya Maupun Korbannya Prinsip Ini Melihat Pada Suatu Tatanan Hukum Internasional Yang Melibatkan Semua Negara Di Dunia Oleh Karena Itu Jika Ada Suatu Kejahatan Yang Merugikan Kepentingan Internasional Maka Setiap Negara Berhak Untuk Mengadili Pelaku Tanpa Melihat Status Warga Negaranya Seperti Kasus Genosida Seperti Kasus Narkoba Seperti Kasus Perdagangan Orang Nah Setiap Negara Berhak Melakukan Penghukumannya Nah Itu Maksudnya Daripada Ajas Universal Ini Jadi Tidak Memandang Lagi Tidak Memandang Lagi Batasan Batasan Dari Teritorial Itu Nah Disini Negara Mana Aja Pemberhak Menuntut Misalkan Warga Negara Indonesia Melakukan Perdagangan Orang Keluar Negeri Toto Nya Diritangkap Di Luar Negeri Maka Yang Berlaku Adalah Ajas Universal Dimana Semua Dunia Semua Warga Negara Internasional Atau Negara Internasional Berhak Melakukan Hukuman Sendiri Kepada Yang Bersangkutan Nah Dimana Juga Bahwa Indonesia Tidak Akan Membela Negara Tersebut Atau Orang Luar Melakukan Perdagangan Orang Perdagangan Orang Ke Indonesia Maka Berlaku Hukum Indonesia Nah Negara Tersebut Tidak Berhak Untuk Melakukan Pembebasan Terhadap Pelakunya Walaupun Itu Negara Warga Negaranya Sendiri Dimana Dalam Arti Ini Berdasarkan Hukum Internasional Kecuali Tadi Di Dalam Ajas U Ajas Kewarga Negara Personalitas Aktif Maupun Paksif Negara Masih Memberikan Hadir Memberikan Bantuan Hukum Untuk Membela Warga Negaranya Gitu Dalam Arti Agar Melindungi Hak Daripada Sebagai Warga Negaranya Nah Tapi Tertentu Dibatasi Oleh Beberapa Pasal-pasal Di dalam KWP Terhadap Pemalsuan Sertifikat Pemalsuan Piagam Pemalsuan Akta Otentik Nah Kejahatan Kejahatan Itu yang Bisa Dibela Oleh Negara Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan My Student Nanti Saya Berikan Pertanyaan Di Grup Whatsapp Minggu Depan Kita Quiz Terima Kasih Dan Selamat Malam